Halo semua, hari ini kami akan belajar bagaimana membuat layar yang tidak menggunakan di AutoCAD oke, contohnya saya akan menemukan objek rectangle dan sekarang kami membuat layar baru, Anda bisa mencetakan layar, akan menunjukkan layar dialog box dan Anda bisa klik icon ini untuk membuat layar, saya akan mencetakan 5 layar, tutup, sekarang saya akan menetapkan objek rectangle ini menjadi layar 3 jadi di sini ada 4 layar yang tidak menggunakan, Anda bisa melihat, untuk layar 1, layar 2, layar 4, dan layar 5 jika Anda ingin menggunakan layar yang tidak menggunakan layar ini, Anda bisa mencetakkan layar, klik ke bawah, dan sekarang di sini Anda bisa mencetakkan layar, Anda bisa mencetakkan menu moon dan mencetakkan layar 1, layar 2, layar 4, dan layar 5 sekarang Anda bisa mencetakkan layar, mencetakkan layar, mencetakkan layar semua, jadi ini akan mencetakkan layar, Anda bisa menghubungkan layar, Okay, that's it how to put unused layer in AutoCAD and if you have any question about this tutorial you can comment below this video